Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati, hidup sehat, panuklah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, 10 hukum kesehatan, hidup sehat. Halo sahabat sehat dimanapun Anda berada, dengan Dr. Gwen hari ini akan membawakan materi kesehatan yang terkadang kita pernah temukan di antara kita bekerja ataupun kita pernah mendengar sahabat kita bercerita tentang kondisi yang ia alami. Salah satu kondisi yang saya ingin bahas pada hari ini adalah kondisi perdarahan dari hidung atau kita bilang mimisan atau bahasa kedokterannya adalah epistaksis. Dan kita perlu tahu bagaimana ketika kita melihat atau kita merasa atau yang itu kita alami, perdarahan dari hidung dan cara mengatasinya bagaimana. Yang jelas karena ada perdarahan yang terjadi tiba-tiba pasti kita sebagai warga awam panik dan kondisi ini yang perlu kita ketahui cara menanggulanginya. Nah untuk tahu kenapa terjadi perdarahan hidung ada banyak hal yang dapat kita pelajari lebih awal sehingga kita bisa paham kenapa sih bisa terjadi mimisan atau perdarahan dari hidung. Struktur hidung kita terdiri atas ada akar hidung, ada puncak hidung, ada batang hidung, ada jembatan hidung, sayf hidung dan juga sisi hidung. Dan hidung ini tidak seperti organ lainnya akan mempunyai juga arteri dan juga pembuluh darah yang tipis dan yang tebal. Pembuluh darah dari hidung tersebut dibagi menjadi dua berdasarkan pembagian dari batang hidung. Ada pembuluh darah hidung depan dan pembuluh darah hidung belakang. Dimana pembuluh darah hidung depan diperdarahi oleh arteri etmoidalis anterior, arteri labialis superior, arteri spenopalatina, arteri palatina mayor. Lalu pembuluh darah hidung belakang diperdarahi oleh arteri etmoidalis posterior dan arteri nasalis posterior yang merupakan bercabang menjadi arteri spenopalatina. Arteri ini adalah arteri-arteri kecil tetapi merupakan cabang utama dari arteri besar di dalam tubuh. Sehingga terjadilah perdaraan yang sangat banyak dan masif yang menyebabkan kita sebagai orang yang mengalaminya atau teman kita yang mengalaminya panik dan juga kaget karena darah yang keluar sangat banyak. Dan berdasarkan lokasinya tadi, mimisan dibagi menjadi dua area atau menjadi dua definisi. Yaitu perdaraan hidung bagian depan disebut dengan epistaxis anterior dan perdaraan hidung belakang yang disebut dengan epistaxis posterior. Dan perdaraan hidung depan itu beranastomosis atau berkumpul bersama menjadi satu yang disebut dengan plexus kiselbah. Nah, plexus inilah yang terjadi perdaraan karena kita mungkin kondisi tertentu dan akhirnya perdaraannya sangat banyak karena ini merupakan kumpulan dari arteri-arteri tadi. Sedangkan perdaraan hidung belakang juga mempunyai plexus atau gabungan yang disebut dengan plexus footdrove. Dan ini merupakan area yang sering terjadi perdaraan pada orang yang mengalami mimisan atau epistaxis di bagian belakang. Nah, penyebab mimisan itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya sistemik. Kalau sifatnya lokal, kebanyakan karena trauma, dipegang-pegang hidungnya, dikorek-korek hidungnya, lalu mungkin karena kecelakaan, jadi terbentur hidungnya, jadi perdaraan yang banyak. Atau karena keganasan, adanya suatu tumor akhirnya menekan di area pembuluh darah, di area plexus woodroof maupun plexus kiselbah, sehingga menyebabkan perdaraan yang masif. Penyebab lainnya karena infeksi, karena terjadi batang hidungnya tidak simetris atau deviasi septum, lingkungan ada bahan iritan yang menyebabkan terjadinya nyeri pada area hidung, sehingga ketika kita bersin-bersin atau mengeluarkan tekanan terjadi pecahnya pembuluh darah hidung, lalu karena perubahan lingkungan, kongenital, malformasi, dan idiopatik. Dan yang kedua karena sistemik, paling banyak karena hipertensi, karena atherosclerosis, kelainan darah, trombositopenia, hemofilia, leukimia, disfungsi trombosit, infeksi sistemik, DBD paling sering kita temukan, typhoid, morbili, kelainan fungsi hati, cirosis hepatis, gangguan hormon, lagi hamil, atau lagi fase menarch, obat-obatan seperti aspirin, antikoagulan yang menyebabkan kondisi perdaraan tidak berhenti, karena konsumsi obat-obatan, pengencet darah, ataupun juga NSAID. Berikut adalah gambaran mimisan, jika kita melakukan pemeriksaan dengan endoskopi, maupun dengan pemeriksaan fisik menggunakan rhinoskopi anterior. Dapatkan bintik perdaraan di bagian mimisan di depan, sedangkan kalau bintik perdaraan di bagian belakang, kita dapatkan adanya clothing darah, ataupun bintik perdaraan di area hidung yang bagian belakang. Dan berikut adalah hidung normal, harusnya bersih, harusnya tulang hidungnya dalam kondisi yang baik, tidak bengkah, harusnya tidak ada perdaraan di area hidung. Nah, prinsip penanganan mimisan ada tiga. Pertama, menghentikan perdaraan. Yang kedua, mencegah komplikasi. Dan yang ketiga, mencegah mimisan berulang. Kenali penyebabnya. Jadi, ketika kita menemukan diri kita atau saudara kita mengalami mimisan, jangan panik. Jadi, posisikan duduk tegak, jangan berbaring, jangan condong ke belakang. Dan condong ke belakang ini adalah hal yang paling sering saya temukan di antara masyarakat kita. Jadi, ingat kalau ada mimisan, harus tunduk ke bawah. Lalu kita pencet hidung kita, dan kita lakukan selama 10-15 menit. Atau ketika kita mempunyai air air air, kita bisa kompres dengan kurang lebih 10-15 menit. Kenapa tidak boleh kita nunduk ke belakang? Karena ketika kita nunduk ke belakang, maka darah akan masuk ke area belakang hidung. Dan akhirnya masuk ke area tenggorokan atau kerongkongan kita. Ketika masuk ke area trachea kita atau area pernafasan, akan terjadi batuk-batuk dan terjadi aspirasi. Dan kondisi ini sangat berbahaya. Dapat menyebabkan pasien atau teman kita mengalami sesak. Dan akhirnya harus dilakukan tindakan di rumah sakit. Dan jika di atas 20 menit, perdarahannya sangat masif, pucat, lelah, berdebar, atau karena trauma kepala, langsung ke dokter. Lakukan tindakan awal dan langsung pergi ke dokter untuk mencari pertolongan. Nah, penjagaan mimisan sebenarnya sangat efisien dan efektif dapat kita lakukan sehari-hari. Jika penyebabnya yang paling banyak tadi kita bahas tentang aterosklerosis maupun karena penyakit jantung ataupun karena kolesterol, kita bisa lakukan dengan istirahat yang cukup. Pada gambar di berikut ini adalah seorang pembicara, seorang pembawa berita di China, dia melakukan istirahat yang tidak baik, sehingga dia mengalami mimisan saat siaran live. Dan ini terjadi karena kurang tidur, karena kurang tidur dapat menghasilkan konstriksi pembuluh darah perifer dan dapat meningkatkan dinit jantung dan kekakuan pembuluh darah arteri. Diit yang seimbang, jika pola makan kita tidak seimbang, tekanan darah kita tidak terkontrol, maka pembuluh darah yang ada di hidung juga tidak terkontrol tekanan yang dapat menyebabkan mimisan. Udara yang bersih, udara bersih dapat melembabkan hidung, di mana hidung butuh humidifikasi dan butuh adanya ventilasi dan drainase untuk dari kesehatan tubuh kita mencegah terjadi infeksi. Dari viral maupun bakterial. Dan perubahan cuaca ekstrim juga perlu diiringi dengan kita sering cuci hidung. Misalnya kita pergi dari cuaca dingin ke cuaca panas, maupun ke cuaca panas, ke cuaca yang sangat dingin, perlu kita lakukan pelembapan pada hidung kita, karena area hidung kita dapat menjadi kering. Lalu olahraga, rutin olahraga 2-3 kali seminggu selama 15 menit dapat membuka aliran pembuluh darah perifer, yaitu pembuluh darah hidung salah satunya. Dan menghindari terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darah. Ingat, penumpukan lemak tidak hanya selalu di pembuluh darah besar atau pembuluh darah jantung, tapi dapat terjadi juga di pembuluh darah yang kecil atau perifer, salah satunya pembuluh darah hidung. Dan sinar matahari yang cukup menyebabkan fasolidatasi atau terbukanya pembuluh darah sehingga aliran darahnya lancar dan proses transmisi nutrisi dapat berjalan dengan baik di seluruh tubuh. Dan tentu hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan hati yang gembira adalah kondisi yang juga dicanangkan oleh Menteri Kesehatan kita dari Kemenkes kita. Bagaimana hati gembira dapat menyebabkan respon, stres kita berkurang, daya tahan tubuh kita baik, dapat mengoptimalisasikan organ tubuh kita, dan menyebabkan suasana hati kita menjadi lebih baik. Lalu pengendalian diri, kita kenalikan diri kita sejak dini, terutama dalam menghindari faktor risiko yang menyebabkan mimisan. Salah satunya yang terjadi pada anak-anak adalah karena sering mengorek-orek hidungnya, memasukkan jari ataupun alat-alat mainan ke dalam hidungnya, sehingga dapat terjadi mimisan. Karena pembuluh darah pada anak-anak sangat rapuh dan mudah pecah. Air jernih yang cukup, jika kita kurang minum, tidak hanya tubuh kita mengalami dehidrasi dan juga kering, tapi menguasa hidung kita juga ikutan kering, dehidrasi juga. Sehingga jika terjadi gesekan yang sangat minimal, dapat menyebabkan perdarahan atau mimisan. Hubungan sosial yang baik, komunikasi yang tersesama dapat mengurangi stres, di mana stres dapat meningkatkan tegangan dari pembuluh darah dan menyebabkan pembuluh darah di hidung juga pecah. Jadi kesimpulan dari yang kita sudah bahas hari ini, pertama adalah mimisan dapat terjadi karena pecahnya pembuluh darah hidung dan dapat terjadi karena penyebab lokal maupun karena sistemik. Prinsip dari manajemen mimisan atau epistaksis, yakni atasi perdarahan, cegah komplikasi, cegah rekurensi atau mimisan berulang. Jika mimisan terus terjadi berulang, segera hubungi dokter dan UGD rumah sakit setempat untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Sahabat-sahabat semua, kita sudah tahu bagaimana manajemen dan penanganan dari kondisi mimisan yang terjadi dalam tubuh kita maupun kepada sahabat kita. Jadi yang pertama jangan panik dan lakukan tindakan yang seperti saya sudah ajarkan kepada sahabat di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, salam sehat. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, dietnya seimpang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih. Jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, panuklah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga. Sepuluh hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita.